Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kitchen Set Tidawarjo. Di video kali ini saya ingin berbagi nomorasi tentang pekerjaan kami, Kitchen Set ya. Ini ukurannya untuk minibarnya ini, lebarnya ini 60 cm. Terus untuk Kitchen Set yang belakang itu 3,20 m, terus L-nya ini 2,30 m ya. Jadi 3,20 m x 2,30 m kayak gitu. Terus untuk yang di depan ini, modelnya ini ya, minibar. Ini panjangnya 2,30 m. Terus untuk minibarnya sendiri, ini modelnya sirip-sirip kayak gini ya. Nah, kita bikin sirip-sirip kayak gini untuk minibarnya. Terus untuk bahan yang kita gunakan, menggunakan ini ya, PVC board, multi-pack sama APL. Jadi finishingnya APL, terus body untuk Kitchen Set Bawar biasanya kita pakai PVC board. Kalau Kitchen Set atas sama dinding kita pakai PVC ya, lainnya pakai multi-pack finishing APL kayak gitu. Oke, terus untuk desainnya minibar ini, untuk yang di area sini, ini tempat untuk ini ya, untuk oven ya. Jadi untuk oven kayak gitu, ini dimensinya sekitar 60 cm untuk lemarinya, tingginya sekitar 40 cm ya. Terus yang di sini untuk dispenser, jadi untuk air minum kayak gitu, air minum hangat atau air minum dingin. Ini kita sediakan ruangan di sisi sini. Oke, terus untuk yang di depannya modelnya kayak gini. Jadi sirip-sirip ada vertikal-vertikal ke bawah, warna putih. Terus untuk topnya ini warna krem ya, warna krem. Terus untuk yang di area pojok sini kita kasih lampu, kita kasih rak-rak kaca ya, rak kaca terus kita kasih lampu. Ambalannya ini 8 mili ya, untuk kacanya supaya lebih kuat untuk nahan beban kayak gitu. Oke, ini warna putih, terus bodinya ini warna krem kayak gitu. Krem kayu ya. Oke, untuk di atasnya ada lampu. Oke, untuk minibarnya sendiri ini multifungsi ya, jadi bukan sekedar minibar aja, tapi juga bisa tempat penyimpanan untuk bagian belakangnya. Nah, dikasih lemari-lemari ya. Kita bagi tiga rak, kayak gitu. Jadi untuk penyimpanan, terus di area sini kita bagi dua, tiga juga ya. Nah, ini ngerong ke dalam kayak gitu. Oke, ini pintunya warna putih, terus topnya ini warna krem kayu kayak gitu. Oke, terus ini tombol, tombol untuk lampu, kita sediakan tombol untuk lampu juga. Terus yang di sini ada pipa stainless ya, pipa stainless untuk menyangga topinya gitu. Menyangga topi kayak gitu. Oke, terus untuk yang di area kitchen setnya, ada tiga zona ya. Untuk kitchen setnya ini, ada tiga zona. Jadi ada yang di area sini, ini Pak Cuci, kompor sama kulkas ya. Jadi ada tiga zona. Kalau untuk Pak Cuci sendiri, ini untuk area pemersihan. Kalau kompor untuk area memasak. Terus untuk kulkasnya sendiri, untuk supli ya. Supli makanan kayak gitu, untuk penyiapan bahan-bahannya kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas untuk di area Pak Cuci. Area Pak Cuci ini, top tablenya ini kebetulan pakai top table granit ya. Granit gold black kayak gitu. Nah, ini granit alam kayak gitu, beda sama granit lantai ya. Nah, kayak gini, ini binti-binti emas gold black. Untuk ketebalan sendiri 2 cm ya. Jadi lebih tebal, terus juga lebih mewah ya untuk hasilnya. Terus untuk bodi kicet bawah, kita pakai PPC board ya. Jadi kita pakai PPC board. Supaya kalau terjadi lembab atau rayap lebih kuat kayak gitu. Nah, ini dalam-dalamnya. Bodinya PPC ya, ini PPC warna babu. Jadi kalau seandainya kena lembab, kena air itu lebih kuat ya. Lebih tahan kayak gitu. Oke. Oke, yang selainnya pakai slow motion. Terus kita kasih angin-angin ya. Kita kasih angin-angin 2. Untuk wawah-wawah cuci. Biasanya kosong kalau wawah-wawah cuci ini. Sekali untuk mempermudah akses perbaikan kayak gitu. Terus yang di atasnya Pak Cuci, seperti biasa, rak piring ya. Rak piring, ada lampu sorot kayak gitu. Ini rak piringnya, terus ini ada tempat gelas di bawahnya. Terus ada nampannya juga ya. Ada nampan di sini. Kira-kira seperti itu. Terus untuk yang di atasnya. Tempat penyimpanan juga. Kita tempat penyimpanan dibagi 2. Pintu 2 kayak gitu. Terus di atasnya kita kasih lampu sorot kayak gitu. Terus untuk bawa bak cuci. Sampingnya ada tempat piring ya. Tempat piring kebetulan kita pakai. Karena kebetulan ini tinggi mejanya 85. Kita pakai rak piring yang 3 susun ya. Jadi rak piring, rak piring. Terus ini tempat gelas kayak gitu. Ada nampannya juga. Rak piringnya model slidding ya. Nah selorokan kayak gitu ya. Oke. Terus yang di sini ada 3 laci. Laci 3. Kalau yang di atasnya ini tempat sendok ya. Tempat sendok untuk bagian atasnya. Kira-kira seperti ini. Kita bagi 3 laci ya. Kita bagi 3 laci. Terus untuk yang area sini ini tempat ini ya. Storage ya. Jadi penyimpanan kayak gitu. Oke. Ini warna putih dalam-dalamnya. Yang nempel dinding ini pakai PPC. Jadi kalau seandainya dindingnya lembab aman ya. Oke. Terus di atasnya ada lampu warna putih. Kombinasi warna ini ya. Warna beach, krem. Kayak gitu. Oke. Ini untuk area yang sini, area pojok. Ngerong ke dalam ya. Nah. Tinggi kitchen set ini 90 cm ya. Jadi 90 cm. Terus untuk yang dinding ini pakai HPL motif granit. Tapi dindingnya kita lapisi dulu pakai PPC ya. Jadi lebih aman kayak gitu. Kalau kena lembab, kena rayap itu lebih aman. Kalau kena air gitu lebih aman. Kita lapisi PPC dulu baru pakai HPL. Oke untuk dindingnya. Terus bawahnya kita kasih lampu LED strip. Untuk penerangan ya. Untuk penerangan area kerja dapur kayak gitu. Terus tadi disini sudah. Terus yang disini ini tempat terak kaca ya. Supaya terkesan lebih. E-catching kayak gitu lebih mewah. Kita kasih rak-rak kaca. Terus kita kasih lampu. Nah. Ini untuk barang-barang yang mudah dilihat ya. Dari barang-barang yang mudah dilihat. Terus untuk di bawahnya. Di atasnya ini ada pengisap. Ini bawahnya kompor ya. Kompor tanam kayak gitu. Dua tungku. Terus di atasnya ada pengisap asap. Dan ini kebetulan yang diprojekkan ini. Ini pengisapnya panjang 70 cm. Jadi panjang 70 cm. Oke. Terus ini tebelnya 15 cm. Kita luruskan dengan kisenset bawahnya kayak gitu. Oke. Untuk yang di sampingnya tempat penyimpanan. Kalau yang disini tadi ada coloan ya. Ada coloannya untuk pengisap. Jadi misal pengisapnya sudah tidak dipakai dalam waktu lama. Bisa dilepas ya untuk coloannya kayak gitu. Oke. Terus yang di bawah. Ini tempat penyimpanan juga. Ini juga PPC. Kalau kita bodinya. Oke jaset bawah pakai PPC. Supaya lebih aman dari rayap sama lembab kayak gitu. Nah ini ngerongkok ke dalam. Ini untuk tempat penyimpanan panci-panci. Atau barang-barang besar gitu. Bisa taruh disini. Oke. Terus yang di samping ini. Ada tempat bumbu ya. Tempat bumbu gede. Ini untuk kecil-kecil. Terus yang di bawah ini untuk tempat bumbu yang besar. Seperti minyak kayak gitu. Medes lorokan. Terus area yang paling pojok ini. LPG ya. Jadi tempat penyimpanan LPG. Kalau bodinya pakai PPC itu lebih awet ya. Bila kena lembab atau kena rayap itu lebih awet kayak gitu. Oke yang disini lemahnya di kulkas. Ini kulkas dua pintu ya. Untuk dimensinya sendiri. Kalau dua pintu yang jejer gini ini biasanya sekitar 95 cm untuk lemarinya panjangnya. Nah dibagi dua ya. Kita bagi dua dalamnya. Oke. Terus untuk atasnya permintaan dari tuan rumah. Minta ditutup. Jadi supaya tidak kelihatan celah ya. Jadi tuan rumah request untuk ditutup. Dan kita tutup model kita kasih list-list. Stand list ya. Supaya lebih cantik kayak gitu. Untuk lemari atas yang ini ya. Cuma tutupan aja ya. Bukan lemari. Jadi supaya lebih kesannya lebih estetik kayak gitu. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Untuk bila suka dengan kitchen set ini. Bisa like ya. Like and subscribe channel saya. Supaya lebih nanti dapat informasi. Tentang ini ya. Tentang desain dapur kayak gitu. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Untuk total biayanya bisa dilihat di akhir video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.